Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini lun ada di Alkah sungai Tabuk nah di makamnya Kindomu jadi kami tadi shoting lawan emrezki 130 nah habis itu Pak Iskandar berkesah Ulun pulang melanjutkan pemirsa nah jadi saat ini dibantu oleh kameramen emrezki 130 jadi ulun minta kisahkan lawan Pak Iskandar kisah apa kayak pabrik gata pabrik besar pabrik karet di Asia Tenggara paling besar ya di Sumi Tabuk nah itu jadi langsung kayak dulu pabrik terbesar di Asia Tenggara nih ngirim ke Eropa karet itu mulainya di Sumi Tabuk Oh jadi yang dari mana-mana tuh masuk ke sini dulu jadi punya pabrik ini punyanya hoktonghin orang Cina pabrik besar nih orang Cina punya hoktonghin itu ada hubungannya lho hoktong yang dibanjar aja itu kayak betul Oh karena dahulunya yang dibanjar tuh habis disini dibakarnya sendiri orang-orang miliknya lalu pindahan Oh Cina tuh bangkrut karena apa karena semuanya dibakarnya sebelum 19.30 sampai 14.19.42 itu pertengahan dipikirnya nih Jepang akan datang sudah tahu dia jadi lebih baik kita bakar sendiri karena apa karena ujung-ujungnya kan nih Jepang datang dikuasanya Jepang lebih baik kita bakar lalu jam 12 malam itu dibakarnya sendiri oleh pemiliknya itu pertengahan 19.42 setelah dibakar habis berarti Cina ini bangkrut sudah kan karena dibakar jadi ngirim karet ke Eropa dengan kapal Belanda ini sudah total kadang kau bayar laginya bayar tambang itu kadang kawa lalu setelah dibakar tiga bulan kemudian Jepang datang pabrik ini Jepang dikuasai Jepang lalu bengaran pabrik ini Nomora Oh nomor itu setelah dipegang Jepang dibangun kembali dibangun lagi dalam Jepang lalu itu bernama Nomora jadi terakhir pabrik itu bisa dilihat segala batu-batunya tadi ada peneliti dari Purbakala Pusat datang ke sini jadi orang bisa jelaskan Pak ini 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 semuanya enggak bisa menjelaskan karena lain tidak tahu betakun ke situ dan itu Pak Iskandar tuh bakas peneliti kemudian pasti dia tahu deh datanglah itu ke lawan KAI betul ini pabrik ini dulu jadi orang Jepang ini namanya Nagasawa pimpinan untuk pabrik ini letnan kolonel pabrik ini punya jadi ada nanti bawahin Nagasawa nih pabrik ini ada lagi satu di belakang posisinya nih persis puskesma sungai tabuk itu kalau itu pabrik-pabrik obat-obatan namanya Sankyo ampun jadi Jepang juga eh Oh Jepang jadi bangkrut adonis Cina ne bangkrut habis total lalu dulunya ngirim ngirim karet ke Eropah jadi dimana-mana dan yang dihulusung ngain apa karet-karet toh Anon ikan di Diano tombol di sini kumpulnya kesini diproses ini neng danau salak sini ngirim-ngirim sini danau salakan punya PT anun juga kan itu masih Belanda punya kan ngirim kesini dipaking disini kirim ke Eropah itu jadi ini sih Cina nih bangkrut karena kau bayar tambang karena kau bayar tambang karena upah-upah mengirim tambang tambangnya upahnya upah mengirim barang-barang tapi ongkos kalau mengirim-ongkos pengiriman oh ya 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 tambang tambang-tambang ngongkos berkirim ke Eropah dari apa aku bayar Oh karena itu lalu itu dulu kan belanda dikano kapal pelayaran KPM koning klik paket maskapai itu itu punya Belanda kapalnya KPM bukan perusahaan Belanda bukan kapal di Belanda Oh perusahaan besarnya itu karena KPM koning klik paket maskapai jadi karena kau bayar ke situnya Oh tambangkan anu upahnya anu mengirim upah toh kata kawa lalu limbah kita Republik lalu diserahkan lalu nih pelayan aset-aset ada di Indonesia nih lalu beneran PT Pelni sebelumnya perusahaan Belanda Belanda apa tadi karetnya KPM karena sudah merdeka diserahkan ke Republik berganti ngaran PT Pelni Oh jadi tanah PT Pelni karena itu ada di sini eh jadi orang banyak karena tahu kenapa PT Pelni punya tanah disini asal-asalnya yaitu banyak makanya Soekarno ada anu apa segala hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggaran dalam waktu dan waktu sesuatu secepat-cepatnya dan dalam waktunya sesingkatnya itu iya itu lalu di ambil kealih lah anu-anu dari ano KPM menjadi BTP ini itu itu dulu kalahnya kan ngirim ke Eropa kan karet ngirim ke Eropa ini menyebangkrut Cici Kina tadi karena dibakari surang lalu mengarahkan kapal itu kembali anu perusahaan tubuh bengaran PT Pelni sudah diambil asetnya PT Pelni itu sama berapa tahun sawat produksi kayak nama itu mulai 1930 tuh sudah ada pabrik 1930 sampai-sampai 1942 pertengahan itu ampun Cina Cina sudah itu nah anu berdiri pabrik Jepang punya pabrik ke jalan cuma berapa tahun tentara sekutu amuk di bawah Sir Thomas Albert Blemie Chief General Commander of Australian Army tentara Australia untuk wilayah Indonesia bagian tengah ini dibawa Blemie Jenderal Blemie mulai dari Kalimantan sampai Irian sana itu dibawa Jenderal Blemie kalau Sumatera lawan Jawa itu dibawa Jenderal Malabi itu tahun 1945 jadi kita merdekanya kan 1945 yang nolak katanya penyerahannya republik eh tapi Belanda nih balik lagi menduduki lagi dibawa ano gubernur Jenderal Panmok jadi kita nanggu 2017 mereka nih 1950 itu baik republik atau seluruhnya nah sedangkan pabrik ini sampai terakhir berarti dipegang oleh sebelum pelni dipegang Belanda Belanda punya Oh Belanda punya jadi disini kan tanahnya ini ada 10 hektare 10 hektare 10 hektare sisanya dulu surat-suratnya masih menempelnya enak bel deh betul-betul nih jadi sudah diukur berani sudah diukur yang betulnya ada peta jadi waktu ada pemetaan dong memang SMA termasuk ini dulu nih kan disini SMA ini Anu tanahnya ngarengnya tanah kaya jama'in SMA orangnya sebanyaknya disana di pelangka pelangka raya banyak batar 10 hektare kayak banyak enak apa artilah luasnya hehehe jadi apa ngerti nih zaman tuh balai Purwakala datang meneliti itu bakas pabrik Jepang nih jadi di masih ada sisa-sisanya mbak di buka SMP betuyok tuh iya tuh tamburin buka SMP tuh iya tuh punya nomor-nomor sampai ini kan jadi periksa nyalan arkeolog dikrok nah resahnya sekalian ditemukan disitu Ano muda kaya sumur nah dikroknya bergambar resahnya sebulan ini menelituh usahnya pembuangan oli Oh oli kotor apa-apa itu itu kewitar keeloklah barulok pembuangan oli itu jadi ada Jepang punya ini ini Anora anak obat-obatan karet itu mengarah nomorak jadi di belakang di belakang puskes itu hitungannya Sankyo itu ubat-ubatan berbatan berbatan umpun Jepang juga Jepang itu Sankyo jadi semuanya disini di pabrik itu pabrik dihabisi habis-habisan dan jenderal tadi sir Thomas Albert Blemi tentara Australia sir Thomas Albert Blemi tentara Australia komandan jenderal tentara Australia di bomnya habis-habisan habis ya habis-habisan jenisnya bom itu mulai tarakan waduh tarakan ano-sano Samarinda balikpapan habis dimana aset-aset yang punya Jepang habis dihujaninya peluru teman termasuk pabrik atas tadi eh habis dihujanin yang belum milih Oh jadi berakhirnya tadi dihujani bom tadi oleh Allah lontak itulah kisah kaya tentang pabrik karet terbesar di Asia Tenggara ya punya aset di sini nah gitulah terima kasih kaya Nah itu tadi kisah kaya seputar pabrik karet terbesar se-Asia Tenggara milik perusahaan-perusahaan Cina tidak kemudian dikuasai Jepang dan tutup dibom oleh tentara sekutu jadi itu aja pemirsa pernemu kita hari ini bersama Bapak Iskandar terima kasih banyak pahala mengisahkan kisah-kisah ini karena jarak-jaraknya lu pokoknya Insyaallah karena lu datangi pulang puluh yang ada nih banyak aja kalau lagi kisah aja misalnya nah kami tutup dulu kisah sampai di sini kami akhiri wabilahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak-banyak ada aja lagi gini kita bisa kaya-kaya banyak